Mengajarkan sholat kepada anak-anak Kata-kata mengajarkan berarti Ya, berarti Harus diajarkan Ini tugas orang tua Yang akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT Harus diajarkan Ya, dipraktekan kepada sang anak Oh, sholat nanti dia bisa sendirinya ontoh Enggak, diajarkan Ya Karena Rasulullah SAW Mengajarkan sholat Di hadapan para sahabatnya Di atas mimbar Maka semestinya Bapak atau ibu Mengajarkan anak-anaknya Sholat Kata-kata anak-anak disini Maksudnya adalah Dari mulai semenjak dini Dari mulai dia sudah faham Apa yang kita bicarakan Misalkan Umur 4 tahun Dia sudah faham apa yang kita bicarakan Maka diajarkan sholat Diajarkan sholat Dari mulai Dari mulai